Seorang ustad bernama Eko Hadi Prasetya, 43 tahun, ditemukan tewas mengenaskan pada Rabu 23 Februari 2022 dini hari. Diketahui, ia merupakan guru di Pondok Pesantren IT Madina atau Kampus Putra di Kecamatan Samarinda Utara. Salah seorang warga pun sempat melihat korban dipukul menggunakan balok kayu. Dikutip dari tribun kaltim.com, peristiwa itu bermula dari suara gebukan disertai teriakan keras. Hal itu membuat warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berhampuran keluar. Samsudin, salah seorang warga menjelaskan, saat itu dirinya baru selesai menjalankan salat subuh. Ketika sedang berjikir, ia mendengar suara orang sedang mengembuki ular. Saat keluar, Samsudin kaget melihat dua orang tengah memukul korban menggunakan balok kayu. Begitupun Bilkis, 29 tahun, penghuni rumah tepat di depan lokasi kejadian ikut menceritakan insiden tersebut. Bertempatan dengan dirinya membuka pintu, ia bersama Samsudin atau saksi sebelumnya mendapati tubuh guru Pondok Pesantren tersebut sudah terkulai lemah. Diketahui, saat itu korban baru selesai menunaikan ibadah salat subuh. Atas peristiwa itu, warga langsung menghubungi Pondok Pesantren tempat korban mengajar. Akhirnya, korban dievakuasi menggunakan ambulan ke RS UDAW Syahraniye, Kota Samarinda. Insiden ini membuat unit reskrim Pongsekta Sungai Pinang turun ke lokasi kejadian. Tak berselang lama, kedua tertugas pelaku berhasil ditangkap oleh petugas. Dua orang ini tidak lain merupakan santri yaitu HA dan AB. Ke Poresta Samarinda, Kombes Pol Arifadli mengatakan, pihaknya masih mendalami motif dari pelaku yang menyebabkan gurunya tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!